Intro Ini ada tambahan Mbak Anast ya Oke, silahkan Pak Sekarang tentang rumput, tentang gulmah Saya tadi bukan promosi akobetor Tetapi sekarang saya kan di Di PL ya Menggarap tentang Pertanian yang tanpa bakar Di situ ada metodenya musa tanpa olah tanah Artinya menggunakan musa Musanya bisa dari rumput atau jerami Itu bisa menutup gulmah Tidak ada pertumbuhan sampai 10 cm Ditutup dengan musa Musanya dari rumput yang sudah mati Bukan rumput yang hidup Itu juga menutup gulmah yang tumbuh di situ Terus di kembun juga sama Itu jawa musa tanpa olah tanah Dengan menggunakan musa Musanya bahan organik bukan plastik Juga ada Saya punya bedengan kayu Juga tutup dengan musa Lalu dengan musa-musa terus Jadi musanya bahan organik Jadi rumput-rumputan musanya itu Ketumbukan dari plastik Itu yang sekarang kita garap Mulai dari Aceh, Riau, Padang, Jambi, Lampung Kalbar, Kalbar, Kasal Kami sudah menggalakan itu Tentang penggunaan musa dari bahan organik Terutama jerami Artinya tidak dibakar Atau tidak disemprot dengan plastik Tetapi jadikan musa Itu juga untuk pemangkatan musa Pemangkatan gulmah atau rumput Dan juga menutup pertumbuhan juga gulmah Mungkin itu yang informasi sementara saja Itu yang tambahan Dari tentang akobator Jadi lanjutan kita percobaan-percobaan Bagaimana mengendalikan gulmah sebenarnya Kalau tadi dengan mekanik Menggunakan mesin Menggunakan mesin Tapi sekarang kita berkembang lagi Tidak menggunakan mesin sebenarnya Tapi bisa juga mengendalikan Di antaranya Itu mungkin hanya Informasi awal saja Kalau memang nanti ada materi pokok Kita punya materi pokok tentang ini Tentang program udara bersih Yang dijarak kami di Pial, Jakarta ini Program udara bersih Itu 8 provinsi Itu yang kami dijarak Pada saat ini Tentang pemangkatan gulmah segala macam Intinya mungkin Itu tambahan saja Terima kasih Pak Deddy, Pak Wagiman Menarik sekali Pak Tentang TOT itu Menarik sebenarnya Ya, tanpa olah tanah Menggunakan Itu kan kalau pada di sawah Juga mengurangi Lepasnya metan Dan sebenarnya Dia dengan Tidak diolah Maka si biji-biji yang Yang di bawah itu Tidak ke atas Jadi tidak Sedikit peluangnya Untuk berkecambah Begitu Jadi Dengan tampak olah tanah itu Sebenarnya juga mengurangi Apa namanya Mengurangi Perkecambahan Ditambah dengan Dikasih musa Dan mungkin Cuma masalahnya Berarti kan Membawa materi musa Dari luar ke dalam Gitu ya Ya gitu Itu kan Ada masalah dari Segi Biaya dan tenaga Gitu kan Mungkin ya Kalau awal Kalau awal Iya Pak Tidak ada dia Tetapi kalau lanjutan Apalagi di sawah Gitu ya Menggunakan Jerami Gitu kan Satu Mengurangi kelembaban Kalau kering Gitu kan Kedua Kalau di darat Itu Menubuhkan lagi Organisme hidup Seperti cacing Kumbang Segala macam Di situ akan muncul lagi Jadi mikroorganisme Semakin Apa Kearagaman Hayat itu Semakin Banyak lagi Gitu Beda dengan Terbuka 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 Terpanggang Terlalu tergerus Sama air Hujan Gitu Jadi Kupuk segala macam Terbawa Tapi ketika ditutup Dengan musa Itu Tidak tergerus Atau tidak terpanggang Sina matahari Itu intinya Yang kami Kembangkan sekarang Sehingga Tadi dikatakan Rumput itu Menjadi Berguna Dikatakan Guma itu Jadi berguna Menurut Bapak Jadi tadi kan Gitu ya Bisa jadi berguna Karena Bisa jadi Penyupli Ban organik Ketika sudah Di babat Sudah mati Dan jadikan Penutup tanah Juga Itu Akan menyumburkan Tanah Dan juga Menjadi kelembaban Menjadi Tertahankan Juga Mikrogronisme Semakin banyak Disitu Itu mungkin Yang Kita coba sekarang Dikembangkan Mungkin itu Hanya tambahannya Nanti ada Maksudnya Maksudnya Dari Musa Tanpa Olah Tanah Kami juga Doa Dari Terima kasih Seining